Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Alis Sayyidina Muhammad Yeah, Alhamdulillah jumpa lagi di semester 2 Bersama Mr. Topik in here, in the house, yo And you're in the house, yeah How have you been, brothers and sisters? Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Oke, well Oke, it's good to see you again Welcome back to school Welcome back to English class This is our first meeting in the second semester, right? Di semester 2 ini kita akan belajar tentang apa sih? Lebih tepatnya kalian akan lebih sering mungkin berinteraksi atau speaking Presentasi, ya kan? Ini pengantar dulu sebentar Nanti akan ada beberapa topik atau materi bahasa Inggris yang penyampaiannya atau penjelasannya itu bukan disampaikan oleh saya Tapi, you are going to present, explain your presentation, right? For example, next week, minggu depan itu akan ada 3 orang penyaji Presenters menyajikan tentang apa Temanya nanti akan Mr. kasih tau di grup angkatan, right? Misalkan selama 10 menit ada Inaya 10 menit kedua nanti ada Indah 10 menit berikutnya ada Vikri, misalkan Gitu guys, oke? Oke, Vikri Yathir is trying to join our Zoom Now, welcome Vikri, right? Oke guys, jadi Insya Allah Di semester 1 Kalau kalian masih ingat Itu temanya Atau topik yang kita pelajari Actually, it's still basic, right? What you have got But when you were in junior high school It was still available, right? In senior high school In semester 1 or last semester, right? But I want you clarify Because, you know There is something different Ada suatu yang berbeda pastinya Di semester 2 ini Apalagi Kalian nanti akan naik ke kelas 11 So Kalau Inggris khas Itu kan Namanya juga inggris khas ya Bahasa dan sastra inggris So, you will talk about A lot Maybe a lot of things about Literature Speaking Lebih ke speaking-nya Ngobrolnya mungkin ya So, you are quite lucky Brothers and sisters Karena kalian belajar Bahasa Inggris Itu 2 kali ya Jadi, ada 2 pelajaran Bahasa Inggris Yang satu Bahasa Inggris biasa Reguler Kurikulum pemerintah Taught by me Right? Kemudian Ada Bahasa Inggris Yang khas ya Yang sifatnya khas Itu buat speaking kalian Nah, sebetulnya Tidak ada alasan lagi Buat kalian untuk Untuk tidak bisa Bahasa Inggris Atau Untuk tidak Menambah Atau bertambahnya Vocabulary kalian Karena Ya, hampir tiap minggu Ada pelajaran Bahasa Inggris Gitu ya Nah, bedanya Kalau Mister pengen tahu dong Satu dari kalian cerita Kalau Miss Feli Di bahasa Inggris khas Itu Yang kalian dapat Apa saja? Coba Cerita dong Siapa ya? Mister tunjuk ya Zunaira Silahkan Zunaira Aha Having fun And Having fun itu gimana? Minum-minum gitu Wine Apa Gimana Oke Playing the games Alright What else? Oke Games-nya udah didapet Berarti ya Sip What else Zunaira New vocabulary About Everyday conversation Or daily conversation That's what you got From Miss Feli Oke Yes Oke Good job Right Thank you Zunaira Right Oke Guys Jadi Oke Ini Nadezda Sedang Trying hard To join Nadezda Ini keluar lagi Terus join lagi Apakah ada sesuatu? Oh ya By the way guys Yang orang Sulawesi Apakah Gempa terasa Di daerah kalian? Gak kerasa ya? Oke Kita doakan saja Orang-orang yang terkena musibah Di Sulawesi Di Jawa Barat Di Sindi Sumedang Kemudian untuk Sriwijaya Air Victims Right Semoga diberikan Ketabahan Dan diberikan Tempat yang terbaik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Oke Fatima Salasabila Join Oke Intinya guys Di pengantar kali ini Untuk bahasa Inggris Miss Feli Memang Didesign Untuk having fun Ya guys Untuk having fun Playing Games And you will get Lots of vocabulary About daily life Right In daily conversation And so on Right Nah Khusus untuk bahasa Inggris Mr. Topik Kita belajar bahasa Inggrisnya Harus rada Sedikit mikir nih Gitu Kenapa? Karena kita akan Mempelajari Tentang grammar Right Tentang tata bahasa Yang selama ini Anggapan banyak Pembelajar bahasa Inggris Grammar bahasa Inggris itu Bikin dizzy Ya Complicated Boring Gitu Sudah pusing Susah Kemudian Aduh membosankan Rumus lagi Rumus lagi Dan sebagainya Ya Well To be honest In the reality It's a fact Right Memang kenyataannya Grammar itu penuh Dengan rumus Gitu loh Cuma Insya Allah Nanti Ada satu Rumus grammar Yang Mr. Topik Akan bagikan Rahasianya Jadi kalian tidak perlu pusing Menghapal banyak rumus Tapi cukup dengan Sedikit rumus saja Itu bisa mencakup Semua hal Yang ada di grammar Bahasa Inggris Alright Nah Salah satu materi grammar Yang sudah dijelaskan Di last semester Adalah tentang Part of speech Ya kan Masih ingat dong Part of speech Part of speech itu Disingkat menjadi Akronim Pan C V Pa Ya kan P nya adalah Coba mulutnya Buka aja Mute Gak usah di mute ya Gak usah di Eh coba Oke oke Unmute Unmute dong Unmute Siap Panca Vipa P nya apa aja guys Oke Pronoun A nya apa Adjective Alright N nya apa Noun Very good Kemudian C C nya apa Conjunction Very good Very good Kemudian A Panca Conjunction A nya adverb Oke Vipa V Verb E Interjection P P yang kedua Propo Preposition Very good Kemudian A yang terakhir Adalah Art Articles Nah itu guys Jadi intinya guys Part of speech Jenis-jenis kata Yang kalian pelajari semester lalu Ya Itu fungsinya untuk apa sih Mr. Topik Fungsinya adalah Untuk Membuat Kalimat Jadi itu bahan bakar kalian Untuk Ngomong Untuk Ngetik Untuk Nulis Dan apapun itu Tentunya ada Seperangkat rules Aturan Yang harus kalian Pelajari nantinya guys Alright So brothers and sisters Before we go further Discussing Or learning Right I would like to Show you This video Oke Ini ada video Yang harus kalian Tonton dulu Dan Mr. Minta Komennya Right Nanti kita akan belajar Dari video ini Vocabulary baru Terkait Tema Right Ini dia Video Words and the news From bbclearningenglish.com Today's story Indonesian Tracker treatment Hi I'm Rob And here are today's words Ailments Therapy Therapy Claim Claim Curing Remedy Watch and listen To today's report People suffering from Bbclearningenglish.com Today's story Indonesian Tracker treatment Hi I'm Rob And here are today's report And here are today's words In Indonesia's capital Jakarta Have been using an unusual And potentially deadly therapy They claim lying on train tracks Allows an electric current To pass through their bodies Curing a variety of illnesses The trains are in fact Powered by overhead lines Despite this And the obvious dangers Some people believe It's the best And most affordable remedy Watch the report again With the words People suffering from In Indonesia's capital Jakarta Have been using an unusual Potentially deadly therapy They claim lying on train tracks Allows an electric current To pass through their bodies Curing a variety of illnesses The trains are in fact Powered by overhead lines Despite this And the obvious dangers Some people believe It's the best And most affordable remedy Watch the report again With the complete text People suffering From various ailments In Indonesia's capital Jakarta Have been using an unusual And potentially deadly therapy They claim lying on train tracks Allows an electric current To pass through their bodies Curing a variety of illnesses The trains are in fact Powered by overhead lines Despite this And the obvious dangers Some people believe It's the best And most affordable remedy That's all from me But I'll leave you With today's words Once again Ailments Therapy Claim Curing Remedy Okay Now Please give command Okay Choba I want someone To give command All right The first is Ezza Ezza What do you think About the video Okay Tapi di tengah-tengah Kedengeran ya Keliatan ya Dari sini Nah dari Oke Dari sini Sekali lagi ya Coba ya Tentang apa sih Wait Tentang apa sih Tentang apa sih Tentang apa sih Tentang apa sih Deadlines Despite this And the obvious dangers Some people believe It's the best And most affordable remedy That's all from me But I'll leave you With today's words Once again Ailments Therapy Claim Curing Remedy Okay Zana Please What's your opinion Pendapat Ezza Gimana Is it good Bad Recommended Or what Okay So it's dangerous How do you say it I think Kalau mau memberikan pendapat Kalian bisa pakai In my opinion Atau I think Ya Coba aja Coba aja I think The therapy Is dangerous Coba Diulang I think The therapy Is dangerous Okay Thank you Catat ya Zaya Kosa katanya Yang lain Juga catat Silahkan Today's words Ada ailments Therapy Claim Curing And remedy Right Okay Now I want Fatima Kisti To give a comment Please Yes Sure All right Okay So it's not too effective So the therapy Is not effective For you Okay Thank you Fatima Kisti Next I want To You're welcome I want to greet Somebody else From Sepuluh Mipah Okay We have Wafi here Wafi Please What's your Comment Wafi About that Potentially Deadly Therapy Do you want To have That therapy Wafi For example If you had A kind of Disease Right And somebody Recommended you To use That therapy Would you Use that therapy For curing Your illness Okay It's too dangerous All right So the same answer Is too dangerous Terlalu berbahaya Okay Maybe Somebody Has got Different Perspektif Please Mutaki Alirido Talk Mm-hmm 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 Okay All right Thank you so much Well guys I'm curious Whether anybody Agrees to that Therapy Ada yang setuju Terhadap terapi Tersebut Silahkan Yang setuju Langsung Unmute Microfonnya Rizky Vanilla Maybe you agree Do you agree or disagree Okay All right Okay Wait Yep Okay guys Now It's time for you To translate The new words Right Today We have got Ailments Ada yang tahu Ailments Itu apa Ailments Okay Ailments Itu adalah sinonim Dari kata Disease Atau illness So ailments Disini artinya Penyakit Right Kemudian ada Therapy Therapy itu Terapi Right Ihtiar untuk Mengobati Penyakit Okay Claim What about Claim Mengclaim Mengclaim Apa ya Bahasa Indonesia Apa ya Menganggap Yes Claim Menganggap Menyakitkan Okay How about Curing Curing Okay Satu lagi Mengobati Okay Curing itu Mengobati Menyembuhkan Very good Next Remedy Kalau remedy Apa ya Ah Ya Ingat remedial Remedy Disini Tapi guys Dalam istilah Kesehatan Remedy Itu Artinya Obat Jadi Obat itu Tidak hanya Medicine Ya Tapi Remedy Makanya ada istilah Dalam pendidikan Dalam sekolah Ada istilah Remedial Karena itu Bisa jadi obat Bagi yang nilainya Di atas Di bawah KKM Obatnya adalah Remedial Ya guys Oke Oke Jadi 3, 4, 5 5 kata hari ini Yang Menganggap Bahwa kesanya 5 kata ini Baru Silahkan Monggo Dicatat Ya Dicatat ya Oke Sip Oke Ada notification Yang mau Sholat Jumat Silahkan Sholat Jumat Nanti Materinya Bisa kalian Saksikan Di Youtube Ya guys Oke Thank you Nah guys Sekarang Kita coba Ini aja Kita coba Review Pengetahuan Kalian Tentang Dasar Bahasa Inggris Tentang Basic English Right Oke Sudah Muncul Ke Sorry It's a bit Loading Kita langsung Ke review Part of Speech Sebelum kita Belajar New topic In this Master I want to Make sure Ya Kalian Menguasai Atau memahami Part of Speech Right Oke Oke Sudah muncul Ya Ini kita Skip Saja Yang slide Berikutnya Oke Days of the week Season of the year Numbers Oke Oke Untuk Ngetest pronunciation Gak apa-apa deh Kita coba Fatur Is there any Fatur Rahman Here Fatur Rahman Please Oke Please Fatur Would you like to Pronounce The days of the week Please Good Please Fatur Setelah Next Now I want Siti Sabrina Siti Sabrina Are you there? Oke Thank you Siti Sabrina Please Pronounce These Words Months Of the year All right Let's make it perfect Nah guys Zoomnya berakhir Oke Good Boleh Silahkan Borong Oke Quietly Tinggal quietly Oh Badly I Swim badly Happily Okay She's keeping happily All right And softly Okay Really I am really happy Okay Thank you Putri Purbasari Putri Now Practice About adverb Seperti biasa Type The adverbs In the chat room She learned Italian Easily Write Oh ini mau gak usah Di ini lagi ya Gak usah di chat lagi Jawabannya sudah ada guys Easily Quickly Quietly Easily Write Slowly Nah yang perlu kalian tahu Adverb itu tidak hanya yang tambahkan li Li saja guys ya Yang tidak berasal dari adjective aja guys Tapi ada yang namanya Adverb of Time Adverb of Place Ada adverb of time Kata keterangan waktu Dan adverb of place Kata keterangan Tempat Oke Zunaira Would you please Give me example Kata keterangan Waktu Ada apa aja Kira-kira Is Zunaira on Okay At nine Okay Jam sembilan Sip What else Kata keterangan waktu Jilwa Please help Zunaira Adverb of time Kata keterangan waktu Itu apa aja ya Yesterday Good What else Later Good Di pagi hari In the morning Very good Okay Every day Last year Itu adverb of time Pokoknya guys Segala sesuatu yang berhubungan Dengan kata keterangan Waktu Dengan waktu Itu pasti dia adverb Adverb of time Right Oke Kemudian Adverb of place Kata keterangan tempat Ali Ausat Asajad Please give us Some examples Adverb of place Kata keterangan tempat At school Very good Di sekolah What else bro At home Good Pokoknya tempat aja Nama tempat sebutin In Bandung Right Okay Here Di sini There Di sana Right Over there Right here Pokoknya yang berhubungan Dengan letak Tempat Itu namanya Adverb of place Right Oke Yang terakhir guys Kita punya noun Oke Noun Kata benda Pasti udah pada tau nih Bahwasannya Kata benda itu bisa Nama orang Nama profesi Right Place Nama tempat Pokoknya Nama benda Nama tempat itu seperti apa sih Shop Toko Itu kata benda Tapi kalau At the shop Itu kata keterangan tempat Ya Jadi kalau Nama tempat Ditambahkan preposisi At In On Itu jadinya Adverb of place I am In the kitchen I am In the garden Itu In the garden In the kitchen Jadinya Adverb of time Tapi Gardennya Kata benda Kitchennya Dia jadi noun juga Kata benda juga Right Bisa juga Kata benda itu Thing Right Benda-benda yang ada aja Yang bisa dilihat Ataupun yang tidak bisa dilihat Pencil Bed Bicycle Eraser Dreams Idea And so on Oke Alright Kira-kira guys Di Practice A ini Kira-kira Personnya yang mana Yang merupakan Orang Dari nomor 1 Sampai nomor 5 Disebutin aja Nggak usah di chat Number 1 The doctor Is in the hospital Dokter itu sebagai Person Noun as a person Right Kalau hospital Yes Place Ya Kalau Students Itu person Atau place Person Kemudian ada Classroom Pasti dia Place Right Oke Kalau Girl Itu person Atau thing Person Kalau basketball Thing Atau place Thing Good Benda Right Next Architect Person Or thing Person Swimming Swimming Place Good Alright Library Oke Very good Thank you Oke Coba Sekarang Sebutkan De Oke Sorry Nah Guys Biasanya Kalau kalian Mau membuat Kata benda Menjadi plural Right Plural itu Menjadi banyak Ya Biasanya kan dalam bahasa Inggris Tinggal tambahin S Ya Nah Ada yang bisa ditambahi S Seperti One bed Kalau bednya lebih dari satu Tinggal tambah S Beds Flag Flags Pen Pans Book Books Desk Desks Can And cans Right Nah kemudian Apabila Benda tersebut Ya Berakhiran CH Huruf CH Dan SH Maka kalian Wajib Menambahkan E Sebelum S Jadinya ES Right For example Watch Watch ini Katakanlah jam tangan Berarti kalau jam tangannya banyak Jadinya Watches Tambahkan ES Kenapa dia ditambah S Kenapa harus ada ES Karena dia Ada CH Right Ketika berakhiran Hurufnya ada CH Right Kemudian SH Maka dia tambah ES S aja Seperti WISH Jadinya WISHES Right Oke Itu untuk aturan noun Agar jadi plural Right Nah kemudian yang part 3 Yang bagian 3 Kalau kata bendanya tersebut Berakhiran huruf S X Atau Z Dan ES Right Add ES Sama dengan yang aturan 2 Contohnya Classes Foxes Faces Dresses Akses Dan sebagainya Jadi yang berakhiran CH SH S X Dan Z Tinggal tambahkan ES Saja Oke Itu untuk aturan nouns Nah guys Aturan nouns berikutnya adalah Nih Perhatikan Misal Mister punya sebuah Atau seekor serigala I have One wolf Right Kalau serigalanya banyak Gimana Karena ini akhirannya huruf F Berarti Ketika mau dijadikan plural Atau banyak F nya diganti Jadi V Tambahkan ES Di belakangnya Right Jadinya Aku punya beberapa serigala I have Some Wolves Right I have A half I have Some Halves Saya punya Seorang istri I have A wife Saya punya Tiga orang istri Misalkan Udah Ada yang marah I have Three Wives Right Kalau istri Jadinya Wives Kalau pisaunya Cuma satu Knives Kalau pisaunya Cuma dua Jadinya Knives Karena dia banyak Dua udah termasuk banyak Oke Jadi aturannya Pertama F jadi V Nah F jadi V Mau F Mau FE Pokoknya dia jadi VES aja Alright Oke Sampai sini Bisa dilihat ya Oke Yang enam Kita Nah Kalau ini guys Yang keenam Nouns ending in Y Kalau kata bendanya Berakhiran Y Right Maka Y nya itu Jadi melebur Jadinya IES Jadinya Candies Kalau baby Jadi Babies Tapi dibacanya Babies Bukan Babies Tetap Babies aja Alright Itu untuk aturan Nomor enam Nah Untuk aturan kata benda Yang nomor tujuh Kalau mau Dipluralkan Ini juga tidak berubah guys Ini pola nakal Jadi Kambing Ini sheep Domba Mau satu atau banyak Tetap aja Sheep Ikan Mau satu atau banyak Tetap aja Fish Deer Rusak Mau satu mau banyak Tetap aja Deer Oke For example I have one sheep I have ten sheep Tetap aja Gitu guys Nah Aturan yang terakhir Right Some nouns have different words For their plurals Ini ada yang berubah hurufnya guys For example Man Satu orang laki-laki Kalau laki-lakinya banyak Jadinya Man I saw a man I saw some man Right Gitu guys Mouse jadi mice Mouse itu artinya seekor tikus Right Tapi kalau lima ekor tikus Jadinya Five mice Bukan five mouses Tapi five mice Right Kemudian Person Artinya orang Kalau satu orang Yes You have to use one person Tapi kalau seratus orang Sepuluh orang Seribu orang Pakainya People Right Ten people A hundred people Ten thousand people Pakainya people Foot 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 Jadi feet Tinggal ubah aja O Jadi E Satu kaki Dua kaki Two feet Tooth Jadi teeth Goose Jadi geese Nah ini yang unik ya Oke Child Jadi children Woman Jadi women Ingat Cara bacanya beda Kalau satu orang wanita One Atau A Woman Kalau lima orang wanita Five Women Oke Yuk Sekarang kita belajar cara bacanya ya Semuanya di unmute Silahkan mulai dari sekarang Men Men Woman Women Mouse Mice Children Person People Tooth Teeth Foot Feet Goose Geese Oke Sip Insya Allah Gampang diingat ya Oke Kalau ini pronoun Right Pronoun nanti ada bab tersendiri Ada bab khusus Jadi kita skip aja guys Sama preposition Alright Nah sampai sini guys Ada pertanyaan untuk review Adjective Adverb Dan Noun Any questions Oke Silahkan Risky Risky dulu silahkan Risky Cara mengetahui Gimana harus berubah Oh iya Dari Dari perubahan Ininya Risky Dari spellingnya Dari Ejaannya Right Coba Contohnya Gimana Ki I'm sorry Oke Contoh ya Misalkan ini Yang woman gitu Woman Kalau banyaknya Jadi Women Women Kemudian Child Jadi Children Good Kemudian Yang ekstrim ya Yang ekstrim banget itu Mouse ya Mouse jadi Mice Nah Kalau gitu Cara pengucapannya Gimana guys Ya itu mau gak mau Harus dihafalkan Mumpung Masih sedikit guys Right Jadi Pengucapannya Tinggal dipelajari saja Woman Jadi women Child Jadi children Mouse Jadi mice Right Gitu aja mungkin Ki Oke Thank you Ki Silahkan Sama-sama Ada lagi Nah ya Silahkan Silahkan Nah pokoknya Yang tidak berubah itu Yang tercantum Di sini aja Inaya Jadi ini tetap aja Fish Ada Kemudian Sheep Apa lagi Tadi tuh Ada Sheep Ada Fish And Wait Deer Oke Deer Nah Ini aja Ini gak berubah Right Gak berubah Jadi contohnya nih Contohnya biar lebih jelas ya I Look after Saya Memelihara Seekor Rusa A deer Right Kalau Memeliharanya Sepuluh ekor rusa Gimana Sama aja I look after Ten deer Nah Kalau pakai S Justru yang salah I have Ten Deers Karena Deer Jama Mau plural Mau singular Dia tetap Deer Gitu guys Oke Anything else Naya Nothing Oke Nah Untuk tingkatan selanjutnya Guys Ini sih materi kelas 11 atau 12 ya Ada kata benda Yang memang berasal Dari bahasa latin Contohnya guys Sebuah fenomena How do you say it in english A Phenomenon Phenomenon Nah Phenomenon guys Tapi kalau ada 5 buah fenomena Apa yang terjadi dengan fenomenon Jadinya Phenomenon Nah Jadi kalau akhirannya on Nah ini baru bisa ditebak Kalau akhirannya on Dia pasti Jadi a Gitu Right A fenomenon Fenomena Oke Satu lagi deh Contoh nih Sebuah Kaktus Tahu kaktus ya Tanaman kaktus ya Kalau kaktusnya satu Kalau kaktusnya ada tiga Gimana Tri Cact Cacti Nah Jadinya gini guys Cacti Nah Kalian tahu kata ini Data 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 ini Berasal Ini data ini Plural ya guys Data Berasal dari kata Datum Pluralnya adalah Data Data Right Misalkan Mister mau bilang Eh mister punya sebuah data loh I have A datum See Tapi kalau mau bilang Saya punya banyak data Tentang kamu I have A lot Of Data About You Gitu guys Nah Sampai sini Ada pertanyaan lagi Oke Inaya Is it Clear enough Oke Jadi ini Ini kata baru juga Bagi kalian ya Nih Phenomenon Phenomena Cactus Cacti Datum Data Nah sekarang Mister mau tanya Kalian bisa tebak kok Ini gampang kok Nah Saya punya Sebuah media I have A medium Kalau 5 media Medium Jadinya Medi Lihat nih Datum Datum Itu akhirannya um Medium Akhirannya um Berarti Kalau banyak Um berubah jadi a Media Datum juga jadi data Nah gitu guys Right Kemudian Ini yang mirip cactus Akhirannya us ya Kalian tahu silabus Silabus Right Kalau banyak silabus Apa bahasa inggrisnya I have so many Sil Ikuti pola ini nih Sama dengan Cactus A cactus Jadi cacti Jadinya Yeah Silabai Ya Jangan Jangan sungkan Bilang silabai Jadi silabai itu Artinya Silabus 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 itu adalah Rencana-rencana Pembelajaran Rencana Action Yang akan dilakukan Di masa Mendatang Itu namanya Silabus Tapi kalau banyak Jadinya Silabai Gitu guys Oke Boleh kalian screenshot Atau catat Phenomenon Phenomena Cactus Cacti Silabus Silabai Medium Media Datum Data Gitu guys So Anything else Ada lagi guys Gak ada Oke Sip Kita masih punya Waktu Sekitar 15 menit Lagi Tapi 4 menit Lagi Mau berakhir Oke Selanjutnya guys Nanti Insyaallah Right Kita akan Mulai masuk Ke real grammar Right Maybe the following Week Right Hari Jumat-Jumat Depannya lagi Ya guys So Sampai disini saja Pertemuan kita If you have No questions Ada lagi Yang mau tanya Atau It's done Gak ada lagi Udah Oke Thank you so much Have fun With yourself Today And happy Weekend Right Alright Ada pelajaran lagi Setelah ini Ada pelajaran Apa Udah Terakhir ya Oke Alright So See you again Next Next Friday Alright See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks so much And See you See you Bye Abigail